Sebelum datang ke Reruntuhan Dewa, Jitiansing telah mempelajari tentang legenda Reruntuhan Dewa. Sejak saat itu, dia punya ide. Dia ingin memasuki Reruntuhan Dewa dan melihat apakah ada makam Kenshin. Orang tua dari Reruntuhan Dewa telah memberitahunya bahwa dewa manapun yang lahir di dunia ini akan meninggalkan makam setelah mereka mati. Hal ini membuatnya semakin bertekad, dan dia tidak sabar untuk memverifikasinya. Gemerisik, gemerisik, gemerisik. Jitiansing menundukkan kepala dan membungkukkan punggungnya saat dia mendaki gunung dengan susah payah. Segera, dia tiba di depan sebuah makam hitam. Makam ini jelas lebih besar dari makam Bat Legot sebelumnya, dan auranya bahkan lebih kuno dan megah. Makam hitam itu lebarnya 100 meter dan dibangun dari ribuan batu hitam raksasa. Di depan makam, tidak hanya terdapat altar, tetapi juga batu nisan setinggi 30 meter. Jitiansing menatap batu nisan dan membaca deretan karakter kuno berwarna abu-abu putih. Yu Liu Miao berasal dari klan kuno di benua Senwu, klan Qian Liu. Ia menjadi dewa dalam 3000 tahun dan naik ke alam yang lebih tinggi, di mana ia dianugerahi gelar dewa sejati. Selama perang para dewa kuno, dia memimpin para dewa bela diri dan prajurit klan Qian Liu untuk berperang melawan iblis. Pada akhirnya, Yu Liu Miao dan 300 prajurit klan Qian Liu semuanya tewas dalam perang para dewa kuno. Setelah membaca karakter kuno di batu nisan, Jitiansing mengerutkan kening, dan ekspresinya menjadi serius. Di dalam hatinya, dia secara alami merasakan rasa hormat padanya. Pantas saja makam ini terletak di tengah gunung. Jelas berbeda dengan makam Bat Legot lainnya. Ini adalah dewa kuno yang melampaui alam dewa bela diri dan naik ke alam yang lebih tinggi untuk menjadi dewa sejati. Selama perang kuno, dewa sejati ini memimpin orang-orang dan pusat kekuatan suku tersebut untuk berperang tanpa mempedulikan keselamatan mereka sendiri. Pada akhirnya, semuanya tewas dalam pertempuran. Pengalaman mengharukan seperti itu sungguh layak untuk dihormati oleh generasi mendatang. Jitiansing membungku ke makam Yu Liu Miao untuk mengungkapkan rasa hormatnya. Bagaimanapun, dia telah memimpin manusia di benua Tiansuan untuk bertarung sampai mati melawan invasi iblis. Setelah beberapa saat, Jitiansing memfokuskan pikirannya dan mulai menggunakan hatinya untuk merasakan makam tersebut. Dia mencoba menggunakan pikirannya untuk berkomunikasi dengan makam Dewa Dosa. Dia ingin melihat apakah ada sisa kekuatan atau warisan Yu Liu Gao di dalam makam. Ini adalah pertama kalinya dia mencoba berkomunikasi dengan makam para dewa sejak dia memasuki Mausolem para dewa. Awalnya, dia merasa makam Dewa Dosa itu dingin dan suram, serta dipenuhi aura kesepian dan kematian. Namun seperempat jam kemudian, pikirannya tiba-tiba merasakan gejolak samar yang tersembunyi di kedalaman makam ilahi. Itu adalah fluktuasi kekuatan suci yang sangat dingin dan tersembunyi. Sayangnya, setelah 30 ribu tahun, kekuatan suci itu sudah sangat lemah. Jitiansing merasakannya sejenak dan merasakan bahwa kekuatan ilahi akan menghilang, jadi dia menyerah begitu saja. Fakta membuktikan bahwa patuar runtuhan ilahi benar. Memang ada sisa-sisa kekuatan dewa atau warisan dao dewa di beberapa makam dewa. Namun, Jitiansing tidak bermaksud untuk memurnikan kekuatan ilahi yang lemah itu. Dia meninggalkan makam Yu Liu Gao dan terus mendaki ke puncak gunung. Waktu berlalu tanpa suara, tubuhnya menjadi semakin bengkok, dan langkah kakinya semakin terhuyung. Bergerak menjadi semakin sulit. Namun, dia mengandalkan kemauannya yang kuat untuk bertahan dengan keras kepala. Delapan jam penuh telah berlalu, tetapi dia baru mengambil delapan ribu langkah dan melewati selusin makam kuno. Hampir semua makam memiliki dewa kuno yang terkubur di dalamnya, dan mereka semua telah naik ke alam atas. Selain itu, semua dewa ini mempunyai gelar, dewa sejati, dan dewa langit. Jitiansing tidak membuang energi lagi untuk merasakan makam dewa dosa. Dia menatap makam termegah di puncak gunung dan perlahan-lahan mendaki semakin dekat. Orang tua dari reruntuhan ilahi masih berdiri di kaki gunung. Di bawah jubah hitam, matanya yang keru terbuka dan menatap sosok Jitiansing. Anak ini tidak peduli dengan makam dewa perang atau makam dewa sejati. Dia jelas berkomunikasi dengan makam dewa sejati sebelumnya, tapi dia menyerah dalam memurnikan kekuatan suci. Apa yang ingin dia lakukan? Mungkinkah dia sudah punya tujuan dan ingin mencapai puncak? Lelaki tua dari reruntuhan ilahi bergumam dalam hati, sedikit antisipasi muncul di matanya yang keruh. Dalam 3000 tahun terakhir, 9 orang jenius telah memasuki reruntuhan ilahi, tetapi hanya 2 yang mampu mencapai setengah jalan mendaki gunung. Wanita dari 2000 tahun yang lalu hanya bisa melakukan kontak dengan makam dewa sejati dan memurnikan kekuatan ilahi dewa sejati kuno. Anak Jitiansing ini bahkan lebih luar biasa dari wanita itu. Dia benar-benar bisa melakukan kontak dengan makam dewa sejati. Dia masih ingin mendaki ke puncak, tetapi lelaki tua ini telah menjaga reruntuhan ilahi selama ribuan tahun, dan belum ada yang mampu mencapai puncak. Saya tidak tahu apakah dia bisa menciptakan keajaiban. Memikirkan hal ini, mata patua reruntuhan ilahi menjadi lebih dalam dan mempesona. Di makam para dewa, terjadi keheningan yang mematikan. Hanya langkah kaki Jitiansing yang terengah-engah dan berat yang terdengar di kuburan. 12 jam penuh berlalu. Dia akan mencapai puncak dan masih beberapa langkah lagi dari makam hitam besar. Saat ini, dia hampir kelelahan dan wajahnya sepucat kertas. Dia berkeringat banyak, pakaian dan jubahnya basah kuyuk, dan rambutnya agak berantakan. Huff, huff, huff. Dia terengah-engah, menundukkan kepalanya, dan menggerakkan kakinya menuju makam. Jarak antara keduanya terus menyusut. 80 langkah, 70 langkah, 60 langkah. Setengah jam kemudian, Jitiansing melewati beberapa rintangan dengan susah payah dan membalik semak batu yang menonjol sebelum akhirnya tiba di depan makam. Ini dekat dengan titik tertinggi kuburan. Jitiansing melihat sekeliling dan melihat hanya ada empat makam ilahi sebesar ini di seluruh puncak gunung. Tidak ada keraguan bahwa dewa yang dimakamkan di makam ini adalah salah satu dewa terkuat. Namun, ketika dia melihat makam para dewa dengan jelas, dia langsung tercengang. Dia awalnya mengira bahwa dewa kuno dimakamkan di makam ini dan memiliki sejarah lebih dari 30 ribu tahun. Namun, setelah diperiksa lebih dekat, ia menemukan bahwa makam tersebut tidak terlalu tua, dan tidak memiliki aura kuno. Dibandingkan dengan makam para dewa sejati di tengah gunung, makam ini tampak sangat, baru, dan jelas merupakan makam dari zaman modern. Dewa yang bisa dikuburkan di sini harus lebih kuat dari, dewa langit. Selain Kenshin, kapan pembangkit tenaga listrik seperti itu muncul di benua Senwu dalam beberapa ribu tahun terakhir. Mungkinkah ini makam Kenshin? Jitiansing penuh dengan keraguan, tetapi dia masih merasakan sedikit antisipasi saat dia melihat tablet batu setinggi 150 meter itu. Ada beberapa baris kata-kata emas besar yang terukir di tablet itu. Naga Putih, dari negeri ilahi ujung surga, lahir pada tahun ke-26.520 dalam kalender Senwu. Paru pertama hidupnya biasa saja. Pada tahun ke-28.500 dalam kalender Senwu, dia mengikuti gurunya, Kenshin, dan naik ke alam yang lebih tinggi. 450 tahun kemudian, ia dianugerahi gelar Dewa Naga Putih. 500 tahun kemudian, dia kalah dalam pertarungan antar-dewa. Ketika Jitiansing selesai membaca beberapa baris kata, matanya membelalak. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan dan keheranan. Ia tidak pernah membayangkan Dewa yang telah jatuh seribu tahun lalu akan dimakamkan di makam modern ini. 1682. Jitiansing berdiri kaku di depan makam dengan ekspresi rumit. Setelah hening lama, dia menarik nafas dalam-dalam dan menahan rasa sok di hatinya. Dalam pikirannya, dia berseru dengan akal ilahi, penguburan surga. Cepat bangun, ada hal penting yang ingin ku tanyakan padamu. Setelah beberapa saat, suara Burial of Heaven terdengar di benaknya. Apa itu? Pernahkah kamu mendengar tentang Dewa Naga Putih? Jitiansing bertanya dengan nada yang aneh. Burial of Heaven terdiam beberapa saat, lalu tiba-tiba berkata, Oh, apa yang kamu bicarakan tentang putih kecil? Putih kecil apa? Jitiansing tertegun sejenak, lalu dia menunjuk ke Batu Nisan Besar dan berkata, Saya melihat sebuah makam di reruntuhan dewa, itu milik Dewa Naga Putih. Tertulis dengan jelas di Batu Nisan bahwa Dewa Naga Putih memuja Kenshin sebagai tuannya dan naik ke alam atas bersama Kenshin. Dia bahkan menjadi Dewa Naga Putih. Mendengar ini, nada suara Burial of Heaven menjadi sedikit emosional, dan dia perlahan menjelaskan, Dewa Naga Putih hanyalah gelarnya, sangat sedikit orang yang memanggilnya seperti itu. Kenshin dan aku, serta orang-orang saat itu, semuanya memanggilnya putih kecil, atau pengurus Bai. Pelayan Bai, Jitiansing mengerutkan kening lagi dan bertanya dengan bingung, Apa maksudmu? Apakah dia pelayan Kenshin? Tentu saja. Burial of Heaven berkata tanpa ragu-ragu, putih kecil tanpa malu-malu mengganggu Kenshin dan bersikeras mengikuti Kenshin. Dia bahkan ingin mati untuk menjadi pelayan Kenshin. Belakangan, anak ini mengaku sebagai pengurus Kenshin, namun Kenshin terlalu malas untuk menjelaskan dan membiarkannya begitu saja. Jitiansing melihat ke Batu Nisan dengan wajah tertegun, dia tidak dapat mempercayai kata-kata emas gelap itu. Dia benar-benar tidak dapat mengasosiasikan dewa ilahi yang sangat kuat dengan bocah nakal yang tidak tahu malu. Setelah hening beberapa saat, dia bertanya dengan akal ilahi, penguburan surga, bisakah Anda menjelaskan apa yang terjadi? Burial of Heaven berpikir sejenak dan menjelaskan, ingatan saya sedikit terfragmentasi, saya tidak dapat mengingat banyak hal dengan jelas, saya hanya dapat mengingat sedikit. Saat itu, Kenshin membuka dojo di Gunung Tianzu dan menantang semua martial saint di dunia. Suatu hari, seorang bocah nakal yang menyebut dirinya sebagai Santo Pedang Naga Putih dengan angku menerobos masuk ke dalam pegunungan pilar surga dan ingin menantang Dewa Pedang. Kemudian, Dewa Pedang mengalahkan bocah itu dalam dua gerakan. Bocah itu telah ditundukkan oleh dao pedang tertinggi milik Dewa Pedang. Dia sangat terkejut sehingga dia menolak untuk meninggalkan pilar pegunungan surga. Dia mengganggu Dewa Pedang sepanjang hari, memintanya untuk menjadikannya sebagai muridnya. Dewa Pedang berkata bahwa dia tidak akan menerima murid manapun, jadi dia tanpa malu-malu bersikeras menjadi pelayan. Dewa Pedang memerintahkan orang-orang untuk mengejarnya menuruni gunung, dan dia berlutut di luar kamar Dewa Pedang selama sembilan hari sembilan malam. Belakangan, bocah itu menjadi pengikut Dewa Pedang dan menganggap dirinya kepala pelayan. Setelah mendengar kata-kata Burial of Heaven, Jitiansing memasang ekspresi aneh di wajahnya. Dia melihat ke makam Dewa Dosa dan Batu Nisan lagi. Aku tidak menyangka bahwa Raja Naga Putih Ilahi ini mempunyai cerita yang menarik. Burial of Heaven menambahkan dengan sungguh-sungguh, namun, kesetiaan putih kecil kepada Kenshin tidak perlu dipertanyakan lagi. Dia juga tangan kanan Kenshin. Anak ini sebenarnya adalah seorang jenius yang tiada taraf. Bakatnya bisa dikatakan unggul. Namun, sebelum bertemu Kenshin, dia hanya bisa mengaktifkan 20% bakat dan potensinya sendiri. Kenshinlah yang membantunya mengaktifkan seluruh potensinya. Itulah sebabnya dia bisa menjadi Dewa Ilahi hanya dalam beberapa ratus tahun. Sayangnya, pada akhirnya, dia dibunuh oleh seorang bajingan demi melindungi Kenshin. Huh! Burid Heaven menghela nafas berat di akhir pidatonya. Hati Jitian Sing juga terasa berat. Dia buru-buru bertanya, Penguburan surga, Kenshin, kamu dan Dewa Naga Putih, apa yang terjadi di alam atas? Bukankah Kenshin menjadi Raja Ilahi Bima Sakti? Kenapa dia masih mati? Burial of Heaven terdiam beberapa saat, lalu berkata dengan suara rendah, saya belum memulihkan ingatan saya tentang alam atas. Hanya ada beberapa gambar yang tersebar, dan saya tidak dapat menggambarkannya dengan jelas. Sekarang bukan waktunya membicarakan hal ini. Mari kita bicarakan hal ini di masa depan. Setelah itu, Burial of Heaven terdiam. Dia sepertinya tertidur lelap. Jitian Sing tidak dapat bertanya lagi. Dia hanya bisa menekan keraguan di dalam hatinya. Dia memandang makam Dewa Naga Putih dengan tatapan membara dan menangkupkan tangannya. Kemudian, dia mulai menggunakan pikirannya untuk berkomunikasi dengan makam Dewa Naga Putih. Dewa Naga Putih adalah pelayan Kenshin, dan aku adalah penerus Kenshin. Jika dia meninggalkan kekuatan suci atau warisan apapun, aku pasti bisa merasakannya, bukan? Apalagi dia meninggal seribu tahun yang lalu, jadi belum terlalu lama. Jika dia meninggalkan kekuatan suci atau warisan apapun, itu akan lebih kuat dan bermanfaat bagiku. Jitian Sing berpikir dalam hati. Dia mencoba yang terbaik untuk mengendalikan pikirannya dan berkomunikasi dengan makam Dewa Naga Putih. Waktu berlalu tanpa suara. Tanpa disadari, satu jam telah berlalu. Setelah upaya yang tak terhitung jumlahnya, Jitian Sing akhirnya menemukan sesuatu. Pikirannya merasakan fluktuasi jiwa yang lemah di kedalaman makam Dewa Naga Putih. Ini sebenarnya adalah fluktuasi jiwa, dan bukan aura kekuatan suci. Jitian Sing segera mengerutkan kening, dan kilatan cahaya melintas di matanya. Mungkinkah Dewa Naga Putih tidak meninggalkan kekuatan suci atau warisan apapun, melainkan jiwa yang tersisa. Dia buru-buru menggunakan pikirannya untuk mendekati fluktuasi jiwa. Dia dengan sabar berkomunikasi dengannya dan mengamati dalam diam. Sesaat kemudian, dia akhirnya yakin. Energi lemah itu adalah sisa jiwa. Penemuan ini membuat Jitian Sing sangat terkejut. Itu benar-benar sisa jiwa dari Dewa Naga Putih. Itu hebat. Untuk Dewa kuat seperti dia, meski dia telah jatuh, dia masih bisa mempertahankan jejak jiwanya. Selama masih ada jiwa yang tersisa, masih ada harapan untuk kelahiran kembali. Oleh karena itu, Jitian Sing melakukan yang terbaik untuk melepaskan pikirannya untuk membungkus jiwa yang tersisa dan perlahan-lahan memindahkannya keluar dari Makam Dewa Naga Putih. Proses ini sangat lambat dan sulit. Itu sangat membebani pikiran. Jitian Sing menggunakan waktu dua jam penuh untuk memindahkan sisa jiwa keluar dari Makam Dewa Naga Putih. Suara mendesing. Sebuah bola cahaya putih pucat terbang keluar dari Makam Dewa Naga Putih dan mendarat di depan Jitian Sing. Pikiran Jitian Sing sangat lelah, dan kekuatan fisiknya hampir habis. Dia segera duduk di tanah, terengah-engah. Meski begitu, dia menatap bola cahaya putih di depannya dengan senyuman puas di wajahnya. Naga Putih, oh Naga Putih, kamu cukup beruntung bertemu denganku. Jangan khawatir, saya akan menemukan cara untuk membantu Anda terlahir kembali. Setelah mengatakan itu, Jitian Sing mengobrak abrik cincin luar angkasanya sebentar dan menemukan botol giyok emas yang sangat indah. Botol giyok seukuran telapak tangan ini adalah salah satu hadiah yang diberikan Hong Cheng Tian padanya. Itu disebut botol mengkilap. Meskipun itu hanya botol kosong, itu adalah harta sihir tingkat kesengsaraan yang kuat. Itu bisa menyimpan kekuatan sihir, roh primordial, dan segala macam hal aneh. Jitian Sing membacakan mantra untuk membuka botol mengkilap. Itu melepaskan cahaya putih pekat dan menyedot sisa jiwa Dewa Naga Putih. Jiwa sisa Dewa Naga Putih tidak memiliki kesadaran apapun. Tentu saja tidak tahan dan langsung dimasukkan ke dalam botol mengkilap. 1683 Setelah meninggalkan makam Dewa Naga Putih, Ji Tian Sing terus mendaki ke puncak. Sekitar 3.000 meter jauhnya, ada makam hitam yang tak kalah megahnya. Pada titik ini, Ji Tian Sing telah mencapai puncaknya, dan tekanan yang dialami bahkan lebih mengerikan. Kekuatan fisiknya sudah habis, dan dia terus-menerus mengeluarkan potensinya secara berlebihan. Pikirannya juga sangat lelah. Tekanan yang tidak berbentuk membuatnya mustahil untuk meluruskan punggungnya, dan dia hanya bisa menundukkan kepala dan menggerakkan kakinya sambil bermandikan keringat. Dia tidak akan menyerah sampai dia melihat makam Kenshin. Setelah dua jam penuh, dia akhirnya berhasil berjalan sejauh 3.000 kaki dan sampai di kaki mau solem ilahi. Makam hitam itu lebarnya 300 meter, dan memancarkan aura kuno dan megah. Ji Tian Sing mengamatinya sejenak dan menemukan bahwa tanah dan bebatuan makam ditutupi dengan jejak waktu. Jelas sekali bahwa ini adalah makam kuno yang memiliki sejarah setidaknya 30.000 tahun. Di batu nisan hitam setinggi 150 meter, ada beberapa baris kata-kata kuno berwarna emas gelap yang sudah lama memudar. Ji Tian Sing mengamatinya dengan cermat untuk waktu yang lama sebelum dia bisa mengenalinya. Dewa Ilahi Bermata Tujuh adalah salah satu manusia bijak kuno. Dia lahir di benua Shen Wu, dan kehidupannya tidak diketahui. Setelah perang para dewa, Dewa Ilahi Bermata Tujuh muncul entah dari mana dan menggunakan kekuatannya yang tak terkalahkan untuk memusnahkan iblis yang tak terhitung jumlahnya, memimpin umat manusia untuk melakukan serangan balik. Pada akhirnya, Dewa Ilahi Bermata Tujuh tidak segan-segan mengorbankan dirinya dan binasa bersama musuh-musuhnya. Dia jatuh di akhir perang para dewa. Setelah membaca perkenalan pemilik makam, mata Ji Tian Sing berkilat kecewa. Yang mengecewakannya bukanlah pengalaman Dewa Bermata Tujuh, tapi makam ini bukan milik Genshin. Dia tidak membuang waktu untuk mencoba merasakan makam Dewa Ilahi Bermata Tujuh. Setelah berbalik dan pergi, dia terus berjalan menuju puncak. Ada dua makam lagi di puncaknya. Yang satu di sebelah kanan, sekitar 5.000 meter jauhnya. Yang lainnya berada di tengah puncak, sekitar 3.000 meter jauhnya. Makam tengah berdiri di titik tertinggi dari puncak, dan juga merupakan makam yang menempati ruang paling banyak di Mausolem serta memiliki aura paling sakral dan megah. Ji Tian Sing merenung sejenak dan memutuskan untuk memeriksa makam di sebelah kanan. Jaraknya hanya lebih dari 500 kaki, tapi butuh lebih dari 1 jam untuk berjalan. Kekuatannya sangat berlebihan. Matanya sudah menjadi hitam, dan dia melihat bintang. Napasnya juga sangat berat. Bahkan pikiran dan kesadarannya mulai kacau dan kabur. Sah, sah, sah. Akhirnya, dia sampai di dekat makam ilahi. Dari jarak lebih dari 100 kaki, dia mengangkat kepalanya dengan susah payah dan mengamati makam Dewa Dosa. Bebatuan berwarna abu-abu kecoklatan dan tanah keras menumpuk membentuk makam kuno dan polos ini. Aura yang luas dan tak terbatas terpancar dari makam Dewa Dosa, seolah membawanya kembali ke zaman kuno. Setelah melihat sekilas, dia dapat memastikan bahwa ini adalah makam kuno dengan sejarah lebih dari 30 ribu tahun. Benar saja, ada beberapa baris karakter kuno berwarna emas gelap yang tertulis di batu nisan yang hitam pekat. Dewa Serigala Surgawi, salah satu orang bijak iblis kuno. Dia lahir di benua langit yang mendalam dan meninggal pada akhir Perang Besar para Dewa. Saat melihat ini, Jitiansing merasa lebih kecewa. Tidak kusangka dewa kuno lain akan gugur dalam Perang Besar para Dewa. Dia berbalik untuk meninggalkan makam Dewa Serigala Surgawi dan melihat makam Dewa Dosa di titik tertinggi gunung. Mungkinkah makam yang paling suci dan megah itu adalah makam Kenshin? Jika itu memang makam Kenshin, lalu apa bedanya dengan makam Kenshin Yin yang saya? Saat pemikiran ini terlintas di benaknya, rasa harapan yang mendalam muncul di hatinya. Dia menggerakkan kakinya dengan susah payah dan beringsut menuju makam Dewa Dosa. Jarak pendek lebih dari 10 ribu kaki bagaikan parit yang tidak dapat diatasi baginya. Ruas jalan ini ditutupi dengan batu-batu halus yang terbentuk setelah batuan purbakala tersebut lapuk dan berserakan di tanah. Banyak juga bebatuan besar dan puluhan jurang serta lubang. Biasanya, hambatan ini tidak akan mempengaruhi Jitiansing. Bahkan manusia yang tidak berlatih seni bela diri pun akan dapat dengan mudah melewatinya. Namun, kekuatan Jitiansing hampir habis. Dia berada di ambang ketidaksadaran dan pingsan. Dia hampir menutup matanya dan terhuyung-huyung saat dia melangkah maju. Ibarat bayi yang baru belajar berjalan, setelah tersandung jurang, ia kesulitan berdiri dan hanya bisa terus merangkak ke depan. Ketika dia tidak bisa merangkak lagi, dia berbaring di tanah dan beristirahat sejenak. Setelah memulihkan kekuatannya, dia terus merangkak ke depan. Tekad yang sangat kuat dengan gigih mendukungnya. Dia mengatupkan giginya dan menolak menyerah. Di kaki gunung, Pak Tua Dosa diam-diam menyaksikan semua ini. Pada awalnya, ketika dia melihat Jitiansing mencapai puncak, dia merasa bersyukur dan bersemangat. Bagaimanapun, Jitiansing telah menciptakan keajaiban dan berhasil mencapai puncak. Dia telah mencapai ketinggian yang belum pernah dicapai siapapun selama ribuan tahun. Orang Tua Dosa juga menantikan untuk melihat apa yang akan diperoleh Jitiansing. Namun sekarang, Jitiansing telah menghabiskan seluruh kekuatannya dan berada di ambang kehancuran dan tidak sadarkan diri. Tapi dia masih bertahan dengan gigih. Meski harus merangkak, dia tetap harus mendaki perlahan ke puncak. Bahkan Pak Tua Dosa, yang hatinya setenang air, mau tak mau tergerak. Pandangan rumit muncul di matanya yang keruh. Ada kekaguman, keterkejutan, dan rasa ragu yang kuat. Keyakinan apa yang mendukungnya hingga saat ini? Tujuan apa yang membuatnya mempertaruhkan segalanya untuk mencapai puncak? Orang Tua Dosa tidak dapat menebak atau memahaminya. Dia hanya bisa diam menunggu hasilnya muncul. Sekitar 4 jam kemudian, Jitiansing akhirnya berjalan, sejauh lebih dari 10 ribu kaki dan tiba di Makam Suci Dewa Dosa di puncak gunung. Saat ini, dia sudah berlumuran darah dan lumpur, rambut serta pakaiannya berantakan. Kulit dan dagingnya telah terpotong oleh bebatuan tajam di tanah, dan dia dipenuhi luka bersilang yang mengeluarkan darah. Tapi dia tidak bisa lagi merasakan sakit, dan matanya berlumuran darah, keringat, dan lumpur. Dia berbaring di tanah sambil terengah-engah untuk waktu yang lama sebelum dia berjuang untuk menopang tubuhnya dan berdiri sedikit demi sedikit. Tempat ini terletak di titik tertinggi gunung dan juga merupakan inti dari Makam para Dewa. Makam di depannya meliputi area seluas 9 ribu kaki dan bahkan lebih besar dari Istana Dewa. Tablet batu hitam pekat di depan makam itu tingginya seribu kaki. Tidak diragukan lagi, Dewa yang dimakamkan di makam ini pastilah pemimpin para Dewa. Jitian Singh mengangkat kepalanya dengan susah payah, membuka matanya yang kabur, dan menatap batu nisan besar itu. Dia melihatnya lama sekali sebelum dia bisa melihat dengan jelas kata-kata kuno di batu nisan. Raja Ilahi Nakrelaid, pemimpin orang bijak kuno, Raja para Dewa yang mendominasi galaksi dan menguasai ribuan Dewa. Lahir di zaman kuno, legenda mengatakan bahwa dia bertransformasi dari bintang polaris. Dia terlahir luar biasa dan terlahir sebagai Dewa. 1684. Jitian Singh menatap batu nisan yang gelap gulita saat ekspresi dan tatapannya menjadi sangat campur aduk. Dia tidak pernah membayangkan bahwa makam Dewa yang berdiri di puncak gunung, kepala semua Dewa, sebenarnya adalah makam God King Nakrelaid. Sebenarnya itu bukan makam Kenshin. Kenshin pernah dianugerahi gelar God King, memerintah puluhan ribu Dewa. Setelah kematiannya, makam itu seharusnya muncul di sini. Namun saya telah melihat banyak sekali makam dari kaki gunung, namun saya belum menemukan makam Kenshin. Apa yang terjadi di sini? Jitian Singh dipenuhi dengan pertanyaan, tidak dapat memahami alasannya. Namun, dia juga memahami bahwa wajar jika makam God King Nakrelaid berdiri di puncak gunung dan dihormati sebagai kepala semua Dewa. Lagipula, Nakrelaid bukan hanya penguasa semua Dewa, tapi dia juga pendiri peradaban dunia ini. Tanpa ajaran dan perlindungan Nakrelaid, siapa yang tahu kapan makhluk hidup di dunia ini akan memperoleh kecerdasan dan memahami metode budidaya. Kontribusi Nakrelaid pada dunia ini jelas merupakan yang terbesar sejak zaman kuno. Setelah berpikir sejenak, Jitian Singh membangunkan dirinya dan melakukan yang terbaik untuk melepaskan kesadarannya saat dia menyelidiki makam Dewa Cahaya Nakre. Dia benar-benar ingin tahu apakah makam Nakrelaid mengandung kekuatan ilahi atau warisan ilahi. Nakrelaid adalah Dewi Nakrelaid yang legendaris, yang dikenal sebagai penguasa dan pencipta dunia ini. Kini makam Dewi Nakrelaid berada di puncak Mausolem, itu berarti Dewi Nakrelaid memang telah meninggal. Namun, Yun Yao telah menyatu dengan mutiara ilahi Neptunus dan menjadi reinkarnasi Nakrelaid. Jitian Singh menghitung bahwa jika dia bisa mendapatkan kekuatan suci atau warisan Dewi Nakrelaid, itu pasti akan sangat bermanfaat bagi Yun Yao. Kesadarannya memasuki makam ilahi sedikit demi sedikit, menjelajahi lebih dalam makam ilahi. 30 menit penuh berlalu, tetapi dia tidak menemukan apapun. Dia tidak merasakan kehadiran kekuatan ilahi. Apakah karena terlalu banyak waktu yang telah berlalu? Bahkan jika Dewi Nakrelaid meninggalkan kekuatan suci dan warisannya, kekuatan itu telah hilang selama bertahun-tahun. Jitian Singh berpikir dengan ragu sambil terus menyelidiki, tidak mau menyerah. Seiring berjalannya waktu, kesadarannya menjadi semakin kabur seiring dengan kelelahan mentalnya. Satu jam kemudian, dia akhirnya mendeteksi aura kekuatan suci yang sangat tidak jelas yang tersembunyi di kedalaman makam ilahi. Hatinya dipenuhi dengan kegembiraan, dan dia dengan ceroboh menyelidiki aura itu. Namun, sebelum dia bisa mengetahui apa auranya, dia pingsan dan pingsan. Pada titik ini, dia sudah berada di ujung tali. Seluruh kekuatan dan pikirannya telah terkuras abis. Dia pingsan tanpa daya dan perlahan jatuh ke tanah, jatuh pingsan. Di kaki gunung, reruntuhan Pak Tua Gadli sedang mengawasinya. Melihatnya jatuh tak sadarkan diri di tanah, reruntuhan Pak Tua Gadli melambaikan tangannya dan menembakkan cahaya kemasan yang menyelaukan. Suwa. Cahaya kemasan memadat menjadi telapak tangan raksasa yang membungkus Jitian Sing dan menyeretnya kembali ke depan dewa orang tua. Orang tua reruntuhan dewa mengangkat Jitian Sing dengan satu tangan dan bergumam dengan ekspresi yang rumit. Saya tidak mengira anak ini akan menciptakan keajaiban yang belum pernah terjadi selama ribuan tahun. Ia mampu mendaki ke puncak gunung dan mencapai makam raja para dewa. Sayangnya, batas waktu satu hari sudah habis. Setelah itu, reruntuhan dewa tua membawa Jitian Sing dan berbalik meninggalkan makam para dewa. Dia menginjak kehampaan, melintasi langit yang gelap, dan kembali ke tempat dia datang. Selama proses ini, kekuatan ilahi kayu azure yang tak terbatas melonjak dari telapak tangannya dan mengalir ke tubuh Jitian Sing. Cahaya biru yang kaya mengandung kekuatan yang sangat sakral dan kuat. Setelah beberapa ratus napas, kekuatan ilahi kayu azure memenuhi tubuh Jitian Sing dan menyembuhkan kekuatan sihir serta luka-lukanya. Awalnya, Jitian Sing telah menghabiskan kekuatannya dan mengeluarkan potensi dan pikirannya secara berlebihan. Dia akan tidak sadarkan diri selama dua atau tiga bulan, dan tubuh serta jiwanya akan menderita luka yang tak terhapuskan, yang akan mempengaruhi landasan dan bakat seni bela diri. Namun, setelah diperbaiki oleh Azure Wut Divine Power, dia tidak hanya pulih, kekuatannya juga meningkat secara diam-diam. Runtuhan Dewa Tua berdiri di langit di atas gurun dan melepaskan Jitian Sing. Sekitar setengah jam kemudian, Jitian Sing perlahan bangun. Hah! Dia menghela nafas panjang dan perlahan membuka matanya. Gelombang kelelahan dan kelemahan datang dari tubuh dan jiwanya, membuatnya terbaring di udara dan tidak mau bergerak. Ini adalah efek dari menguras kekuatan dan pikirannya secara berlebihan, dan akan membutuhkan waktu untuk meredah. Jitian Sing melihat reruntuhan orang tua yang saleh di depannya dan mendapati dirinya melayang di langit di atas gurun. Dia perlahan berdiri. Dia menoleh untuk melihat pegunungan di ujung gurun dan dengan canggung bertanya pada reruntuhan Dewa Tua, Senior, apakah sudah waktunya? Reruntuhan orang tua yang saleh mengangguk sedikit. Jitian Sing memperlihatkan ekspresi penyesalan dan sedikit kekecewaan melintas di matanya. Aku sudah memeriksa kekuatan ilahi di makam Dewi Yao Guang, tapi sayangnya, aku pingsan sebelum sempat memeriksanya. Dia berpikir dalam hati bahwa jika dia memiliki kesempatan di masa depan, dia pasti akan datang lagi. Bagaimanapun juga, kekuatan ilahi atau warisan yang ditinggalkan oleh Dewi Yao Guang terlalu penting bagi Yun Yao. Dia menghela nafas dengan sedih dan membungkuk pada reruntuhan orang tua yang saleh. Dia berkata dengan nada tulus, Terima kasih telah menyelamatkan saya, Senior. Reruntuhan orang tua yang saleh mengangguk dan tidak mengatakan apapun. Dia melambaikan tangannya dan memancarkan cahaya putih. Cahaya putih terkondensasi menjadi pintu cahaya besar yang melayang di langit. Orang tua reruntuhan dewa memandang Jitian Sing dan dengan tenang berkata, Anak kecil, karena kamu tahu bahwa ini adalah dunia yang ditinggalkan, kamu harus memiliki pemahaman tertentu tentang legenda kuno. Orang tua ini ingin tahu apa yang akan anda lakukan jika anda dapat mencapai alam dewa bela diri di masa depan. Jitian Sing tidak tahu mengapa reruntuhan dewa tua menanyakan hal ini. Namun dia menjawab tanpa ragu-ragu, Tentu saja, saya akan menyelidiki masalah kuno dan melakukan yang terbaik untuk menemukan cara menembus segel dunia. Reruntuhan dewa tua dengan tenang menganggup dan berkata, Orang tua ini menantikan saat aku bertemu denganmu lagi, sejauh mana kamu akan tumbuh. Ikuti kata hati anda dan lakukan yang terbaik untuk mengejar puncak jalur perang. Pergi. Dengan itu, dia melambaikan tangannya ke arah Jitian Sing. Senior, tunggu sebentar. Jitian Sing tidak ingin pergi dan dengan enggan bertanya, Senior, saya punya pertanyaan dan saya harap anda dapat menjawabnya untuk saya. Apa itu? Reruntuhan orang tua yang salem memandangnya dan bertanya dengan suara rendah. Jitian Sing mengerutkan kening dan berkata, Saya yakin anda juga tahu bahwa seribu tahun yang lalu, Kenshin yang terkenal jatuh. Kenshin datang dari dunia ini dan naik ke alam atas untuk menjadi Raja Ilahi. Logikanya, setelah Kenshin jatuh, sebuah makam seharusnya muncul di sini dan seharusnya berada di puncak gunung. Namun saya tidak menemukan makam Kenshin di puncak gunung. Reruntuhan orang tua yang saleh terdiam. Setelah beberapa lama, dia berkata dengan lemah, Jika Dewa Pedang telah jatuh, maka makamnya pasti akan muncul di puncak gunung. Karena tidak berada di puncak gunung, itu berarti, dia mungkin tidak benar-benar jatuh. Dengan itu, Reruntuhan orang tua yang saleh berbalik dan terbang menuju makam para dewa. Jitian Sing berdiri di udara dan mengerutkan kening dalam kebingungan saat dia melihat Reruntuhan Dewa Tua menghilang. Kenshin tidak benar-benar jatuh. Maksudnya itu apa? 1685 Astaga! Dengan kilatan cahaya, sosok Jitian Sing menghilang dan meninggalkan Reruntuhan Dewa. Saat berikutnya, cahaya kembali ke matanya dan dia kembali ke platform pengamatan kuno. Di sekitar anjungan pengamatan kuno, para murid dewa dari tiga kerajaan ilahi belum pergi. Mereka dibagi menjadi tiga kelompok dan mendiskusikan sesuatu dengan suara pelan. Melihat Jitian Sing tiba-tiba muncul, semua orang berhenti berbicara dan memandangnya serempak. Jitian Sing keluar. Batas waktu satu hari akhirnya habis. Dia benar-benar keluar. Saya ingin tahu apa yang ditemukan Jitian Sing setelah memasuki Reruntuhan Dewa. Semua orang menatap Jitian Sing dengan penuh harap dan mengamati perubahannya. Namun, setelah para murid dewa memeriksa kekuatannya, mereka sedikit kecewa dan bingung. Aneh, Jitian Sing sepertinya tidak berubah. Apakah dia tidak menemukan apapun di Reruntuhan Dewa? Sejak zaman kuno, ada banyak orang jenius yang memasuki Reruntuhan Dewa, tetapi tidak semua orang menemukan apapun. Banyak orang kembali dengan tangan kosong. Jika itu masalahnya, maka kita tidak perlu menunggu apapun. Di permukaan, Jitian Sing tampaknya tidak berubah. Kekuatan ilahi kayu hijau yang telah ditransfer oleh Pak Tua Tuhan kepadanya tersembunyi di anggota tubuh dan tulangnya, secara diam-diam memberi nutrisi dan memperkuat tubuhnya. Dengan kekuatan para murid Tuhan, mereka sama sekali tidak dapat melihat kekuatan ilahi yang tersembunyi. Hanya penjaga agung, penjaga yan, dan nenek long yang bisa melihat petunjuknya. Selain itu, ketiga ahli tersebut tahu betul bahwa Jitian Sing kemungkinan besar telah menemukan sesuatu dan tidak akan kembali dengan tangan kosong. Namun, apa yang dia temukan mungkin adalah kekuatan ilahi, warisan dao ilahi, atau artefak ilahi dan harta karun dharma. Ini semua adalah hal-hal yang tidak dapat dilihat pada saat ini. Jitian Sing mengabaikan perhatian dan diskusi para murid Dewa dan berjalan menuju Yun Yao. Yun Yao berdiri diam di tengah kerumunan dan menatap Jitian Sing dengan lembut. Ketika Jitian Sing berdiri di depannya, Ye King Luo, Lu Xiaomeng dan kedua pemuda itu dengan bijaksana mundur. Jitian Sing memandang Yun Yao dan berkata sambil tersenyum, Yao Yao, saya kembali. Sekarang setelah masalahnya selesai, saya akhirnya dapat berbicara dengan Anda dengan baik. Untung kamu aman. Yun Yao memandangnya dari atas ke bawah beberapa kali. Melihat dia tidak terluka, dia merasa lega. Jitian Sing, apakah kamu mendapatkan sesuatu dengan memasuki reruntuhan Dewa? Jitian Sing menganggup dan berkata dengan ekspresi yang rumit, tentu saja ada keuntungannya, dan itu sangat istimewa. Tapi kita akan membicarakannya nanti. Sekarang, saya ingin mendiskusikan sesuatu dengan Anda. Yun Yao menganggup sedikit dan berkata dengan lembut, Oke, silakan. Jitian Sing menggunakan teknik transmisi suara rahasia dan berkata kepadanya, Saya sekarang adalah murid Tuhan nomor satu di negara Dewa Besar, tetapi Anda sedang berkultivasi di negara Dewa Luosui. Kita dipisahkan oleh seluruh dewa akhir surga bangsa. Tidak mudah bagiku untuk menemukanmu dan akhirnya bertemu kembali denganmu. Aku tidak ingin berpisah denganmu lagi. Yun Yao menganggup dan berkata, Aku juga. Jitian Sing tersenyum dan bertanya, Yao Yao, apakah kamu bersedia meninggalkan negara Dewa Luosui dan menemaniku? Tentu saja. Yun Yao menganggup tanpa ragu-ragu, tapi menjelaskan dengan ekspresi yang rumit, Tapi aku belum bisa meninggalkan bangsa Dewa Luosui. Mengapa? Jitian Sing mengangkat alisnya dan bertanya dengan prihatin, Apakah Dewa Beladiri Luosui membatasi Anda dalam beberapa hal? Bukan itu. Yun Yao menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi yang rumit, Dewa Beladiri Luosui telah memperlakukan saya dengan baik. Terlebih lagi, akan lebih membantu untuk kultivasi saya jika saya tinggal di negara Dewa Luosui. Dalam setahun terakhir, saya dapat meningkatkan kekuatan saya dengan cepat karena saya membangkitkan bakat dan potensi saya. Dalam benakku, kenangan Dewi Yao Guang sering muncul. Jitian Sing secara kasar memahami maksudnya dan mengangguk, Kalau begitu, lebih baik kamu tinggal di negara Dewa Luosui. Bagaimana denganmu? Yun Yao tampak khawatir dan bertanya, Kamu akan kembali ke negara Dewa Besar. Kapan kita bisa bertemu lagi? Jitian Sing tersenyum dan mengulurkan tangan untuk memegang tangannya. Dia berkata dengan lembut, Aku tidak akan kembali ke negara Dewa Besar. Aku akan pergi ke negara Dewa Luosui bersamamu. Orang bilang penduduk bangsa Dewa Luosui adalah yang paling baik hati. Saya rasa bangsa Dewa Luosui tidak akan menolak saya, bukan? Yun Yao tertegun sejenak, dan ekspresi tidak percaya muncul di wajahnya. Dia bertanya dengan heran, Tian Sing, apakah kamu benar-benar akan mengikutiku ke negara Dewa Luosui? Tapi bagaimana Anda menjelaskannya kepada negara Dewa Besar? Anda adalah murid Dewa Nomor Satu. Akankah Dewa Bela Diri Tai Hao mengizinkanmu pergi? Jitian Sing menggelengkan kepalanya dan menghiburnya, Jangan khawatir. Sebelum saya datang ke reruntuhan Dewa, saya sudah berbicara dengan Dewa Bela Diri Tai Hao. Dia sudah setuju. Yun Yao merasa lega dan mengangguk, kalau begitu, seharusnya tidak ada masalah. Hanya saja Anda adalah murid Dewa Nomor Satu di Negara Dewa Luas dan menikmati sumber daya serta perawatan terbaik. Aku khawatir kamu akan dianiaya ketika kamu kembali ke negara Dewa Luosui bersamaku. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Jitian Sing melambaikan tangannya dan berkata dengan percaya diri, dengan bakat dan kekuatan saya, bagaimana saya bisa dianiaya. Itu benar. Yun Yao mengangguk ketika senyum bangga muncul di matanya. Pada saat ini, penjaga Yan menangkupkan tangannya dan membungkuk kepada Nenek Long dan penjaga agung. Lima murid Dewa dari Bangsa Dewa Akhir Surga juga telah siap, mengikuti di belakang penjaga Yan. Di bawah pandangan semua orang, penjaga Yan mengeluarkan perahu terbang. Dia membawa lima murid Tuhan ke dalam kapal terbang dan terbang ke langit dengan kecepatan kilat. Segera, mereka jauh. Setelah orang-orang dari Bangsa Dewa Ujung Surga pergi, penjaga agung juga mengucapkan selamat tinggal kepada Nenek Long. Kemudian, dia melihat ke arah Jitian Sing dan berkata dengan keras, Tian Sing, kita harus kembali. Kin Chang Kiong, Song Zanyu, Wu Qin dan Jiang Ning Sui semuanya berdiri di belakang penjaga agung dan memandang Jitian Sing dengan tenang. Jitian Sing menoleh dan memandang semua orang. Dia ragu-ragu dan tidak mengatakan apapun. Yun Yao memegang tangannya dan berkata dengan lembut, Tian Sing, karena kamu sudah membuat keputusan, pergilah dan ucapkan selamat tinggal pada mereka. Oke, tunggu aku di sini. Jitian Sing menganggup dan berjalan menuju penjaga agung. Ketika dia datang ke hadapan penjaga agung, dia berkata dengan nada meminta maaf, penjaga agung, aku minta maaf. Aku khawatir aku tidak bisa kembali ke pemberian Dewa Gunung bersamamu. Qin Chang Qiyong, Wu Qin dan yang lainnya tercengang. Mereka tidak dapat mempercayainya. The Great Guardian sepertinya sudah menduga hal ini dan tidak terkejut. Tian Sing, apakah kamu benar-benar pergi ke negara Dewa Luosui untuk bersama istrimu? Jitian Sing menganggup dan berkata, saat pertama kali saya memasuki pemberian Dewa Gunung, saya sedang mencarinya. Sekarang keinginanku telah terpenuhi, tentu saja aku akan tinggal bersamanya selamanya. Huh, penjaga agung menghela nafas dan berkata, Tian Sing, aku tahu kamu adalah pria yang berkarakter dan setia pada perasaanmu. Namun, Anda adalah murid Dewa Nomor Satu di Negara Dewa Luas dan Putra Dewa yang paling dihargai oleh Guru Dewa. Jika Anda pergi ke negara Dewa Luosui, Anda akan kehilangan kejayaan dan perlakuan yang Anda dapatkan sebelumnya. Ini mungkin mempengaruhi seni bela diri Anda di masa depan. Jitian Sing tersenyum dan berkata dengan tenang, terima kasih atas perhatian Anda, penjaga agung. Namun, saya sudah mengambil keputusan. Anda tidak perlu membujuk saya lagi. Bagi saya, tidak masalah di mana saya berkultivasi. Masa depan seni bela diri saya ada di tangan saya sendiri dan saya tidak perlu bergantung pada sumber daya eksternal. Istri saya adalah belahan jiwa saya yang paling berharga. Selama aku bisa bersamanya dan melindunginya siang dan malam, tidak ada hal lain yang penting. Mendengar kata-katanya, penjaga agung, Kin Chang Kiong, Song Zanyu dan yang lainnya terdiam. Ekspresi setiap orang sangat rumit. Mereka menghela nafasnya, tetapi pada saat yang sama, mereka mengaguminya. 1686. Baru hari ini Jiang Ning Sui menyadari betapa berbaktinya Jitian Sing terhadap cintanya. Saat ini, dia sangat iri pada Yun Yao. Dia bisa menerima semua cinta Jitian Sing, dan Jitian Sing sangat setia padanya. Ini adalah jenis cinta yang selalu diimpikan Jiang Ning Sui. Pasangan seumur hidup, bersama-sama, mereka akan hidup dan sejahtera bersama. Mungkin, hanya Dewi seperti Yun Yao yang layak mendapatkan hati Jitian Sing. Jiang Ning Sui menghela nafas dengan kepahitan di hatinya. Penjaga agung, Song Zanyu, dan yang lainnya memandang Jitian Sing dengan ekspresi rumit. Mereka tidak tahu harus berkata apa. Kin Chang Kiong, sebaliknya, sangat riang. Dia menangkupkan tinjunya ke arah Jitian Sing dan tersenyum. Kakak Senior Ji, aku mengagumi pengabdianmu. Namun, jika Anda pergi seperti ini dan memberi saya posisi murid Tuhan yang pertama, apakah Anda tidak akan bahagia? Ini adalah pertama kalinya dia memanggil Jitian Sing, kakak senior. Ini menunjukkan bahwa dia mengagumi Jitian Sing dari lubuk hatinya. Jitian Sing tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Saya hanya seorang pejalan kaki. Anda adalah kandidat terbaik untuk posisi murid Tuhan yang pertama. Wu Ke memandangnya dengan enggan. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, Tuhan Mudaji, Wu Ke tidak akan pernah melupakan bantuan yang Anda berikan kepada saya saat itu. Karena Anda sudah mengambil keputusan, Wu Ke tidak akan mencoba membuju Anda lagi. Saya hanya berharap Anda dapat menjalani kehidupan yang damai dengan Nona Yun Yao setelah Anda pergi ke Kerajaan Dewa Luoshen. Jitian Sing tersenyum dan mengangguk. Dia mengingatkannya, saya hanya akan pergi untuk waktu yang singkat. Mungkin setelah bertahun-tahun, saya akan kembali ke Gunung Penganugerahan Dewa. Anda harus berkultivasi dengan rajin. Jika aku bertemu denganmu lagi di masa depan dan kamu terlalu lemah, jangan bilang bahwa kamu mengenalku. Wu Ke tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir, Tuhan Mudaji. Dengan kata-katamu, aku akan berkultivasi dengan rajin meskipun aku harus mempertaruhkan nyawaku. Saya menantikan hari di mana kita bertemu lagi. Ketika hari itu tiba, saya akan memberitahu Anda sebuah rahasia. Rahasia apa? Jitian Sing mengangkat alisnya dan menatapnya dengan penuh minat. Senyuman lucu muncul di wajah Wu Ke. Dia berpura-pura menjadi misterius. Tentu saja, aku tidak bisa memberitahumu sekarang. Aku akan memberitahumu saat kita bertemu lagi. Baiklah. Jitian Sing tersenyum tak berdaya. Dia menganggup dan berkata, kalau begitu, mari kita bicarakan hal ini di masa depan. Setelah dia selesai berbicara, dia menangkupkan tangannya ke arah penjaga agung dan berkata, penjaga agung, aku akan pergi sekarang. Penjaga agung menganggup dan berkata-katanya berkata JITIANJI TIANJI TIANJI, hijau menjadi TIANJI TIANJI. TIANJI TIANJI adalah TIANJI 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 Jitian Sing berhenti dan berbalik untuk melihatnya. Dia bertanya dengan tenang, Nona Jiang, ada apa? Jiang Ning Sui menatapnya dengan tatapan rumit di matanya. Dia berkata dengan nada pahit, Kamu akan pergi, tapi kamu bahkan tidak mau mengucapkan selamat tinggal padaku. Oh. Jitian Sing menganggup dan berkata, Nona Jiang, saya permisi dulu. Jiang Ningxue sedikit malu, tapi dia masih mengumpulkan keberaniannya dan berkata, Tunggu. Tuan Mudaji, apakah tidak ada hal lain yang ingin Anda katakan kepada saya? Jitiansing menatapnya sejenak sebelum dengan tegas berkata, Kamu adalah wanita cantik, tetapi kamu berhubungan dengan orang-orang rendahan. Jika ini berlangsung lama, kamu pasti akan melukai dirimu sendiri. Sudah terlambat untuk menyesal. Jiang Ningxue buru-buru menjelaskan, Tuan Mudaji, saya tahu Anda masih terpaku pada apa yang terjadi saat itu, tapi saya sudah memutuskan untuk tidak pernah bergaul dengan orang itu lagi. Hem, bagus, Jitiansing menganggup dan berkata dengan tulus, Kamu wanita yang sangat cantik, mengapa kamu peduli padaku? Jika Anda bertemu pria yang Anda sukai di masa depan, nikahi saja dia. Senyuman pahit melintas di mata Jiang Ningxue. Dia bergumam dengan suara rendah, Jika aku tidak bertemu denganmu, itu mungkin saja terjadi. Tapi sekarang setelah aku bertemu denganmu, mengapa aku menyukai pria lain? Jitiansing mengerutkan kening dan berkata dengan nada meminta maaf, Maaf, saya tidak dapat membantu Anda dalam hal ini. Nona Jiang, mohon gunakan waktu Anda untuk menjernihkan ingatan Anda. Setelah sekian lama, ketika ingatanmu memudar, kamu akan melepaskannya. Istriku masih menungguku, selamat tinggal. Kemudian, dia berbalik dan pergi tanpa melihat ke belakang. Jiang Ningxue menata punggungnya dengan sedih. Dia tersenyum pahit dan mendesah dalam hatinya, Saat aku bertemu Tianxing, aku akan merindukannya selamanya. Begitu aku tidak bertemu dengannya, aku akan merindukannya selamanya. Qin Changkyong, Song Zanyu, dan Wu Qin diam-diam mengukurnya dan menggelengkan kepala. Baru sekarang mereka menyadari bahwa Jiang Ningxue telah sangat jatuh cinta pada Jitiansing. Tapi siapa yang bisa memastikan dengan pasti tentang cinta? Penjaga agung tidak merasakan apapun. Dia dengan tenang mengeluarkan kapal terbangnya. Baiklah, ini waktunya kita pergi. Kemudian, dia memimpin Song Zanyu, Jiang Ningxue, dan yang lainnya ke dalam kapal terbang dan terbang ke langit. Setelah penjaga agung dan yang lainnya pergi, hanya Jitiansing dan enam orang dari bangsa Dewa Luoshui yang tersisa di anjungan pengamatan kuno. Ketika Jitiansing kembali ke Yunyao, Yunyao baru saja selesai berbicara dengan Nenek Long. Dia tersenyum dan berjalan ke arah Jitiansing, memegang lengannya secara alami. Kemudian, dia menghampiri Nenek Long dan memperkenalkan mereka. Tiansing, ini Nenek Long, penjaga agung gunung Dewa Luoshui. Nenek Long, ini Ji. Sebelum Yunyao menyelesaikannya, Nenek Long memotongnya. Dia tersenyum bahagia dan berkata, tidak perlu perkenalan. Saya sudah tahu bahwa Jitiansing adalah suamimu. Nenek Long memasang ekspresi ramah di wajahnya. Senyumannya sangat bahagia dan bersyukur. Dia memandang Jitiansing dengan mata berbinar seolah dia baru saja melihat harta karun langka. Jitiansing menangkupkan tangannya dan berkata dengan tenang, Junior Jitiansing memberi salam kepada Nenek Long. Bagaimana menurut Anda? Tentu saja aku setuju. Nenek Long tersenyum dan mengangguk. Dia berkata dengan percaya diri, Nak, aku sangat senang kamu bersedia datang ke negara Dewa Luoshui kami. Huh, aku tidak menyangka kejutan seperti itu akan datang begitu tiba-tiba. Tadi, aku iri pada Great Guardian. Aku tidak menyangka Bangsa Dewa Besar memiliki seorang jenius yang mengerikan sepertimu. Saya tidak menyangka bahwa dalam sekejap mata, Anda akan menjadi menantu Bangsa Dewa Luoshui kami. Ini terlalu mengejutkan. Meskipun saya belum melaporkan masalah ini kepada Tuhan Yang Mahasa, saya masih dapat mengambil keputusan untuk menyetujuinya. Tiansing, jangan khawatir, aku akan menjagamu seperti aku menjaga Yun Yao di masa depan. Nenek Long sangat emosional. Dia mengatakan begitu banyak hal dalam satu tarikan napas, seolah-olah dia takut Jitiansing akan menarik kembali kata-katanya. Ye Qingluo, Lu Xiaomeng, dan yang lainnya tercengang saat mereka mendengarkan. Mereka memandang Jitiansing dengan tidak percaya. Setelah beberapa saat, ketika mereka sadar kembali, mereka berseru tak percaya. Ya Tuhan, Jitiansing, Anda, Anda ingin bergerak? Anda ingin bergabung dengan negara Dewa Luoshui kami. Aku tidak percaya, Anda menyerahkan kemuliaan dan identitas murid Tuhan nomor satu demi cinta. Jadi inilah kekuatan cinta. Aku, aku percaya pada cinta lagi. Kedua pemuda itu masih tenang. Ye Qingluo dan Lu Xiaomeng sangat emosional. Butuh beberapa saat bagi mereka untuk menenangkan diri. Nenek Long dan Jitiansing mengobrol sebentar lalu memperkenalkan beberapa murid Tuhan kepadanya sehingga mereka bisa saling mengenal. Ini Jitiansing, suami Yun Yao. Wow. Saya rasa saya tidak perlu memperkenalkannya, bukan. Mulai hari ini dan seterusnya, Yun Yao adalah kakak seniormu dan Jitiansing adalah kakak seniormu. Tiansing, ini Ye Qingluo dan ini Lu Xiaomeng. Ini Zhoubin dan ini Wen Ren Yu. 1687. Sebuah perahu terbang berwarna biru es melaju melintasi langit ke arah timur. Pesawat itu panjangnya seratus kaki dan sangat luas. Ada aula luas dengan selusin ruangan dan ruang rahasia. Pada saat itu, Nenek Long, Jitiansing, Yun Yao, dan yang lainnya berkumpul di aula mewah. Lantai aula itu dilapisi dengan batu giok spiritual dan dinding sekitarnya dihiasi dengan lampu batu permata yang bersinar terang. Nenek Long duduk di kursi utama sementara Jitiansing, Yun Yao, dan Ye Qingluo duduk di sisi kiri aula. Lu Xiaomeng, Zhoubin, dan Wen Ren Yu duduk di sisi kanan. Jitiansing memiliki pemahaman awal tentang beberapa murid Tuhan melalui perkenalan sebelumnya dan kontak singkat yang mereka lakukan. Di antara lima murid dewa, Yun Yao adalah yang terkuat. Dia telah mencapai alam jiwa primordial tingkat ke-7 dan merupakan kakak perempuan tertua semua orang. Selain dia, empat murid dewa lainnya telah mencapai alam jiwa primordial tingkat ke-6. Ye Qingluo, yang menduduki peringkat ke-2, bertubuh tinggi dan mengenakan gaun hijau. Wajahnya cantik dan lembut, dan dia memiliki temperamen yang berbudil luhur dan anggun. Zhoubin, yang menduduki peringkat ke-3, adalah seorang tuan muda yang tinggi dan anggun. Dia adalah orang yang tidak banyak bicara dan tampak cerdas serta berwawasan luas. Wen Ren Yu yang menduduki peringkat ke-4 mengenakan jubah putih. Dia kurus dan tampan. Dia memiliki wajah yang baik dan lebih ekstrover. Namun, dia memiliki aura mulia yang unik dari klan kuno. Adapun Lu Xiaomeng, yang menduduki peringkat ke-5, dia adalah seorang gadis mungil dengan wajah imut. Dua lesung pipit kecil muncul di pipi putihnya saat dia tersenyum. Ji Tian Xing tidak tahu banyak tentang kelompok tersebut karena ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan mereka. Dia hanya mengamati ekspresi dan tindakan mereka secara diam-diam dan tidak berinisiatif untuk memulai percakapan. Pada saat itu, Nenek Long berkata dengan ramah, Semuanya, kalian harus saling membantu di Gunung Luoxen di masa depan dan berkembang bersama di bawah kemuliaan Guru Ilahi. Meskipun Ji Tian Xing adalah murid dewa baru, Anda harus menghormatinya sebagai kakak laki-laki tertua Anda. Anda tidak boleh diam-diam mengecualikan atau mengkritiknya. Anda adalah murid dewa yang dipilih dari banyak orang jenius. Anda bukan hanya yang paling berbakat, tetapi Anda juga yang paling jujur. Jika ada yang berani melanggar perintah saya, jangan salahkan saya karena menggunakan hukum. Nada suara Nenek Long tidak kasar, tapi memiliki keagungan yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Para Rasul Tuhan menganggupkan kepala untuk menunjukkan bahwa mereka mengerti. Lu Xiaomeng, yang termuda, menjulurkan lidahnya dan berkata, Nenek Long, kamu terlalu khawatir. Kakak Senior Ji adalah jenius nomor satu di tiga kerajaan. Beraninya kami menindasnya. Sekalipun kita punya nyali, kita tidak punya kemampuan. Wen Ren Yu menganggup dan berkata sambil tersenyum, Saudari Bela Diri Junior Xiaomeng benar. Saudara Bela Diri Senior Ji adalah seorang jenius surgawi. Kami tidak memiliki kemampuan untuk menekannya. Huang Ki dari Heaven Absolute Divine Nation adalah contoh terbaiknya. Huang Ki itu sangat luar biasa, tetapi ketika dia bertemu dengan kakak magang Senior Ji, bukankah dia tetap merasa sedih dan menyesal? Mendengar kata-katanya, semua orang tertawa. Zhou Bin mengangguk setuju dan berkata dengan ekspresi serius, tidak hanya kekuatan kakak Bela Diri Senior Ji yang luar biasa, tapi dia juga suami kakak Bela Diri Senior tertua. Bersama-sama, mereka adalah teladan dan pemimpin bagi semua murid Tuhan. Siapa yang berani menindas mereka? Melihat tidak ada yang menentang Ji Tian Xing, Nenek Long merasa lega. Dia mengangguk sambil tersenyum dan berkata, Bagus. Saya lega kalian semua bisa rukun. Kemudian, dia memandang Ji Tian Xing dengan ramah dan bertanya, Tian Xing, kamu baru di sini dan kamu memiliki reputasi sebagai orang jenius nomor satu di tiga kerajaan. Semua orang ingin tahu tentangmu. Apakah anda memiliki sesuatu yang ingin anda katakan kepada semua orang? Yun Yao dan para rasul dewa menoleh untuk melihat Ji Tian Xing dengan mata ramah. Ji Tian Xing berpikir sejenak dan berkata dengan tenang, Saudara dan saudari Bela Diri Junior, jika kamu mempunyai masalah di masa depan, kamu dapat datang kepadaku. Jika saya dapat membantu anda, saya akan melakukan yang terbaik. Dua kalimatnya ini segera memenangkan kesan baik semua orang. Ye Qing Luo, Wen Ren Yu dan yang lainnya mengangguk sambil tersenyum dan berkata, Terima kasih, Saudara Bela Diri Senior Ji. Jika kami memiliki masalah, kami pasti akan mendatangi anda. Mata besar Lu Xiaomeng melihat sekeliling dan dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia memandang Ji Tian Xing sambil tersenyum dan berkata dengan bercanda, Saudara Bela Diri Senior Ji, tidak perlu menunggu masa depan. Saya punya pertanyaan sekarang dan saya ingin bertanya kepada anda. Semua orang menoleh untuk melihatnya dan menggodanya sambil tersenyum. Xiaomeng adalah orang yang memiliki ide paling banyak. Junior Martial Sister Xiaomeng, kamu benar-benar tidak sopan dengan Senior Martial Brother Ji. Ji Tian Xing mengangguk ke arah Lu Xiaomeng dan berkata, Saudari Bela Diri Xiaomeng, silakan pergi. Lu Xiaomeng segera memperlihatkan senyuman licik, dan dua lesung pipit kecil muncul di wajah cantiknya. Saudara Bela Diri Senior Ji, bisakah kamu memberitahu kami seperti apa rasanya di reruntuhan dewa? Apakah anda menemukan sesuatu di reruntuhan Tuhan? Mendengar pertanyaan ini, para utusan Tuhan tampak penuh harap. Bahkan Nenek Long memandang Ji Tian Xing dan berkata sambil tersenyum, Xiaomeng, kamu benar-benar tepat sasaran. Sejujurnya, saya juga ingin mengetahuinya. Namun, ini terkait dengan privasi Tian Xing. Jika dia tidak mau memberitahu kita, jangan memaksanya. Ji Tian Xing tidak ingin mengatakan yang sebenarnya, tetapi melihat mata semua orang yang penuh harap, dia tersenyum dan berkata, reruntuhan Tuhan sebenarnya adalah dimensi alternatif dan kuburan. Ada makam yang tak terhitung jumlahnya di Mausolem, tempat para dewa dari berbagai ras dimakamkan sejak zaman kuno. Adapun apa yang saya temukan di reruntuhan Tuhan, tidak layak disebutkan. Itu tidak dapat membantuku meningkatkan kekuatanku sama sekali. Mendengar ini, semua orang memiliki pemahaman yang lebih baik tentang reruntuhan Tuhan. Adapun apa yang dia temukan, dia tidak ingin membicarakannya dan yang lain tidak bertanya lagi. Selanjutnya, Lu Xiaomeng dan Ye Qing Luo menanyakan beberapa pertanyaan lagi. Pertanyaan-pertanyaan ini tidak ada hubungannya dengan budidaya seni bela diri. Semuanya bergosip tentang kehidupan dan hubungan. Misalnya, Ye Qing Luo bertanya pada Ji Tian Xing bagaimana dia bertemu Yun Yao dan bagaimana dia memikat hati Yun Yao. Pertanyaan Lu Xiaomeng bahkan lebih rumit lagi. Dia bertanya apakah Ji Tian Xing takut pada istrinya. Apakah dia menginginkan seorang putra atau putri di masa depan? Pertanyaan-pertanyaan unik ini membuat semua orang tertawa terbahak-bahak, dan suasana menjadi sangat hidup dan ceria. Yun Yao tidak merasa malu atau marah. Dia hanya menatap Ji Tian Xing dengan tenang dan menunggu jawabannya. Untungnya, Ji Tian Xing menggunakan kebijaksanaan dan reaksinya yang luar biasa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Semua orang mengobrol di aula selama setengah hari dan menutup jarak di antara mereka. Sudah larut malam semua orang kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Ji Tian Xing mengikuti Yun Yao kembali ke kamarnya. Keduanya berpelukan erat beberapa saat sebelum mereka mulai membicarakan bisnis. Baru sekarang Ji Tian Xing memberitahu Yun Yao tentang pengalaman dan pengetahuannya di reruntuhan dewa dengan ekspresi serius. Di makam para dewa terdapat ratusan makam yang berjejer dari kaki gunung hingga puncak. Saya menemukan makam dewa naga putih dan menyelamatkan sisa jiwanya. Sayangnya, saya tidak menemukan makam Kenshin. Patua reruntuhan dewa mengatakan bahwa Kenshin tidak benar-benar mati. Namun, saya melihat makam Raja Dewa Cahaya Giok di puncak gunung. 1688 Setelah mendengarkan cerita Ji Tian Xing, Yun Yao agak terkejut. Dia merenung sejenak sebelum berkata, seribu tahun yang lalu, Kenshin dan Dewa Naga Putih binasa satu demi satu. Makam Dewa Naga Putih berada di reruntuhan dewa, namun makam Kenshin tidak ada di sana. Jika semuanya seperti yang dikatakan reruntuhan dewa tua, reruntuhan dewa adalah rahasia terbesar di dunia. Selama dewa dunia ini binasa, sebuah makam akan muncul di reruntuhan dewa. Artinya Kenshin tidak benar-benar binasa. Mungkin dia akan menjadi seperti dewa lainnya, meninggalkan sisa jiwanya. Dia akan terbangun dan terlahir kembali. Atau bereinkarnasi. Pada saat ini, Yun Yao menatap Ji Tian Xing dan berkata dengan nada serius, Tian Xing, pernahkah kamu berpikir bahwa kamu sebenarnya? Ji Tian Xing menganggup dan memperlihatkan senyuman lucu. Saya sebenarnya sudah mencurigai pertanyaan ini sejak lama, tapi sayangnya saya tidak pernah bisa mengverifikasinya. Sekitar setahun terakhir ini, kenangan tentang Kenshin sering muncul di lubuk jiwaku yang terdalam. Saya yakin ini bukanlah suatu kebetulan. Pasti ada alasannya. Yun Yao sedikit menganggup dan menghiburnya. Jangan khawatir. Cepat atau lambat kebenaran akan muncul. Mungkin jika Anda cukup kuat, Anda akan mampu memecahkan misteri tersebut. Ji Tian Xing mengakui dan berhenti membahas topik tersebut. Saya melihat makam Divine Monarch Nacral Light di puncak makam para dewa. Saya mencoba berkomunikasi dengan makam tersebut, dan setelah sekian lama, saya merasakan ada aura kekuatan dewa yang tersembunyi di dalam makam tersebut. Sayangnya, sebelum saya dapat mengetahui apa itu kekuatan suci, saya menghabiskan terlalu banyak energi dan pingsan. Ketika saya bangun, tenggat waktu satu hari telah habis. Reruntuhan dewa orang tua mengirimku keluar dari reruntuhan dewa. Huh, sayang sekali. Jika saya bisa mendapatkan aura kekuatan suci itu, itu pasti akan sangat bermanfaat bagi Anda. Yun Yao memegang tangannya dan berkata dengan tenang, kamu sudah melakukan yang terbaik. Jangan menyalahkan dirimu sendiri atau merasa menyesal. Reruntuhan dewa tua juga mengatakan bahwa semuanya tergantung pada takdir. Mungkin karena kesempatanmu belum tiba, itulah mengapa kamu tidak bisa mendapatkan bola kekuatan suci itu. Namun, jika ada kesempatan di masa depan, saya pasti akan memasuki reruntuhan dewa secara pribadi untuk melihat makam God King Nakrilite. Ji Tian Xing tersenyum. Sekarang kamu adalah reinkarnasi dari Dewi Nakrilite, jika kamu bisa mencapai makamnya, kamu pasti bisa mendapatkan bola kekuatan suci itu. Ya, Yun Yao mengangguk sedikit dan berkata dengan tenang, kita tidak bisa terburu-buru dalam masalah ini. Saya baru saja membangkitkan beberapa ingatan tentang Dewi Yao Guang, dan kekuatan saya meningkat dengan cepat. Dalam beberapa tahun lagi, ketika saya menjadi lebih kuat dan membangkitkan lebih banyak kenangan, saya mungkin lebih percaya diri untuk pergi ke reruntuhan Tuhan. Mari kita tidak membicarakan hal ini untuk saat ini. Izinkan saya memberi tahu Anda tentang negara Dewa Sungai Luo. Ji Tian Xing mengangguk. Baiklah. Yun Yao dengan tenang menjelaskan, kerajaan ilahi Luoshui terletak di sebelah timur benua Senwu, dan bagian paling timur dari benua ini adalah Laut Langit yang tak berujung. Dikatakan bahwa di sisi lain Laut Surgawi ada benua lain. Namun, Laut Surgawi disegel oleh Dewa, sehingga tidak dapat diseberangi. Kekuatan nasional kerajaan ilahi Luoshui sebanding dengan kerajaan ilahi tanpa batas, dan bahkan mungkin sedikit lebih kuat. Ada total tujuh kerajaan, dan setiap kerajaan memiliki miliaran petani dan rakyat jelata. Telah damai selama ribuan tahun. Di tengah tujuh kerajaan, terdapat Tanah Suci Seni Beladiri yang dikenal sebagai Gunung Luoshui. Ini adalah tempat pelatihan yang didirikan oleh Dewa Luoshui. Saat ini, hanya ada sepuluh murid dewa yang tersisa di Gunung Luoshui. Termasuk kamu, mereka ada sebelas. Nenek Long sangat dihormati oleh Dewa Luoshui, dan dia memimpin Gunung Luoshui. Dia juga memiliki tiga pelindung dan tujuh utusan ilahi di bawahnya. Ji Tian Xing mendengarkan dengan tenang dan dengan cepat memahami situasi di Gunung Luoshui. Dari sudut pandangnya, situasi Gunung Luoshui sangat mirip dengan Gunung Gatsealing, dan hubungan antar manusia jauh lebih sederhana. Hal ini bermanfaat bagi para murid dewa untuk fokus pada kultivasi mereka tanpa harus membuang waktu dan tenaga untuk bersekongkol satu sama lain. Satu jam kemudian, Yun Yao selesai menjelaskan situasi di Gunung Luoshui secara detail. Keduanya mengobrol tentang hal lain, dan Yun Yao bertanya kepada Ji Tian Xing tentang pengalaman dan pertemuannya selama setahun terakhir. Ji Tian Xing berbicara tentang situasi di benua Tian Suan, serta kehancuran ras iblis dan kaburnya Kaisar Iblis. Tentu saja, dia menyebutkan perlombaan hantu di Gunung Dark North, 36 Raja Iblis, Dewa Darah, dan seterusnya. Setelah suatu malam, Ji Tian Xing menceritakan kepada Yun Yao tentang pengalamannya selama setahun terakhir secara mendetail. Baru pada saat itulah Yun Yao mengetahui seberapa besar rasa sakit dan bahaya yang dia alami, dan seberapa besar tekanan yang dia alami. Hal ini juga membuatnya semakin menghargai reuni kali ini. Selama 20 hari berikutnya, kapal terbang itu melaju melintasi angkasa. Mereka melewati lebih dari separuh negara ilahi kepunahan surga, melintasi wilayah ratusan juta mil. Selama periode ini, Ji Tian Xing dan murid Tuhan lainnya sedang bermeditasi dan berkultivasi di kamar mereka masing-masing. 25 hari kemudian, kapal terbang itu akhirnya kembali ke Gunung Luoshui. Pada saat ini, Ji Tian Xing telah menyempurnakan kekuatan ilahi kayu azure yang diberikan kepadanya oleh reruntuhan dewa orang tua setelah lebih dari 20 hari berkultivasi. Tubuh dan jiwa esensinya telah mencapai kondisi puncaknya. Kekuatannya juga meningkat lebih dari dua kali lipat, mencapai puncak ranah jiwa esensi tingkat ke-8. Pagi-pagi sekali, matahari baru saja terbit. Kapal terbang berwarna biru es itu sampai di puncak gunung setinggi 10.000 meter dan berhenti. Nenek Long mengirimkan suaranya ke enam murid dewa. Semuanya, kita telah kembali ke Gunung Luoshui. Ketika semua orang mendengar suaranya, mereka mengakhiri kultivasi mereka dan bergegas ke olah yang luas untuk berkumpul. Ketika Nenek Long melihat semua orang telah tiba, dia mengucapkan mantra dan menyingkirkan kapal terbang berwarna biru es itu. Astaga! Dengan kilatan cahaya, kapal terbang itu menghilang. Sosok semua orang muncul di langit, berdiri tepat di atas gunung setinggi 10.000 meter. Mereka melihat langit di atas kepala mereka berwarna biru jernih, tanpa kotoran. Langit di sekitar mereka dipenuhi awan putih dan kabut yang mengalir perlahan seperti sungai. Di bawah kaki mereka ada gunung berwarna biru es setinggi 10.000 meter. Meski gunung tersebut diselimuti awan dan penampakan gunung tersebut tidak terlihat jelas, namun tetap memancarkan aura sakral dan megah. Puncak gunung itu berupa tanah datar dengan radius 50 mil. Di tanah datar ini, terdapat lebih dari 30 istana megah, sederhana, dan anggun, serta lebih dari selusin tempat tinggal. Kispiritual langit dan bumi yang sangat padat membentuk awan keberuntungan lima warna yang menutupi istana. Pasukan penjaga berbaju besi biru es sedang berpatroli di istana dan rumah besar. Ini adalah tempat suci seni bela diri dari negara ilahi Luoshui, gunung Luoshui. Ji Tianxing melihat ke arah gunung Luoshui dan merasakan bahwa gunung itu dipenuhi aura damai dan hangat. Ia percaya bahwa suasana di sini lebih baik daripada gunung dewa dan lebih cocok untuk bercocok tanam. Ayo pergi. Nenek Long memanggil dan memimpin semua orang melewati barisan pertahanan dan mendarat di gunung Luoshui. Ye Qingluo, Lu Xiaomeng, Zhou Bin, dan yang lainnya mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang dan kembali ke tempat tinggal mereka masing-masing. Pada akhirnya, hanya Nenek Long, Ji Tianxing, dan Yun Yao yang tersisa. Nenek Long memandang Yun Yao dan berkata sambil tersenyum, Yun Yao, Ji Tianxing telah datang ke gunung Luoshui. Dengan status dan bakatnya, saya harus mengatur sebuah istana untuknya. Namun, dia adalah suami Anda dan saya ingin mendengar pendapat Anda tentang tempat tinggalnya. Yun Yao tidak ragu atau merasa malu. Dia berkata dengan wajar, Tianxing adalah suamiku. Bagaimana aku bisa membiarkan dia tinggal di tempat lain? Tidak baik jika orang lain melayaninya. 1689 Adapun kediaman Ji Tianxing, diputuskan begitu saja. Setelah Nenek Long mengucapkan selamat tinggal, dia bergegas kembali ke kediamannya untuk melaporkan kepada Dewa Penguasa Luoshui tentang Ji Tianxing. Ji Tianxing dan Yun Yao melewati beberapa jalan lebar dan berjalan menuju Cloudwater Palace di kedalaman kompleks istana. Keduanya berjalan santai sambil mengagumi pemandangan gunung Luoshien saat mereka berjalan. Yun Yao memperkenalkan berbagai istana kepada Ji Tianxing, membantunya memahami situasi gunung Luoshien. Lagi pula, dia akan tinggal di sini untuk waktu yang lama, jadi dia harus membiasakan diri dengan lingkungan. Satu jam kemudian, keduanya kembali ke Cloudwater Palace. Istana ini terletak jauh di dalam puncak gunung, dan terdapat banyak istana dan halaman di sekitarnya. Cloudwater Palace memiliki lebar seribu kaki, dengan tiga lantai dan puluhan ruangan. Ada juga dua taman, satu di depan dan satu lagi di belakang. Istana mega itu dipenuhi dengan balok-balok emas dan langit-langit yang dicat. Itu sangat mewah dan bermartabat. Ji Tianxing bertanya pada Yun Yao dan mengetahui bahwa Gunung Luoshien telah mengatur lusinan penjaga dan pelayan di Cloudwater Palace. Para penjaga itu semuanya tentara elit, dan para pelayannya semuanya muda dan cerdas, patuh dan bijaksana. Untungnya, Yun Yao melakukan yang terbaik untuk menghentikan Nenek Long, hanya menyisakan para pelayan dan penjaga. Kalau tidak, Nenek Long akan mengatur lebih dari seratus penjaga dan pelayan untuknya. Selain itu, Ji Tianxing menemukan bahwa Cloudwater Palace dilindungi oleh susunan dewa yang kuat. Ada juga empat susunan tingkat sage yang digunakan untuk menyerap ki roh langit dan bumi untuk membantu budidaya. Ki roh langit dan bumi di Cloudwater Palace delapan kali lebih padat dibandingkan di istana lainnya. Itu sangat bermanfaat bagi budidaya seniman bela diri. Ji Tianxing bertanya pada Yun Yao dan mengetahui bahwa istana air awan dulunya adalah kediaman dewa bela diri Luoshui. Namun, dewa bela diri Luoshui tinggal di istana langit luar ilahi dan tidak mau datang ke gunung Luoshien. Dewa bela diri Luoshui belum menikah, dan dia tidak memiliki putra ilahi atau putri ilahi. Biasanya, dia akan mengirim pesan ke Nenek Long atau mengirim pejabat ilahi jika ada keputusan atau masalah apapun. Hanya ketika pejabat ilahi datang ke gunung Luoshien barulah dia tinggal sementara di istana air awan. Semua tanda menunjukkan bahwa Yun Yao menikmati perawatan terbaik dan sumber daya budidaya terbaik di gunung Luoshien. Ji Tianxing tidak terkejut sama sekali, dan dia memahami alasan sebenarnya. Bagaimanapun, Yao Yao telah mewarisi warisan dewi Yao Guang dan merupakan orang yang paling dihargai oleh dewa bela diri Luoshui. Betapapun murah hati perlakuan Yao Yao, itu tidak berlebihan. Yun Yao memimpin Ji Tianxing mengelilingi Cloudwater Palace sebelum kembali ke kediaman mereka di lantai dua. Mereka berdua baru saja mencapai pintu masuk ruang tamu ketika mereka melihat seorang pria draconian berbaju besi emas. Orang ini tinggi dan perkasa. Dia bertubuh manusia, tetapi dia memiliki kepala naga dan ekor naga. Kulitnya ditutupi sisik naga. Ji Tianxing segera menyadari bahwa manusia naga lapis baja emas ini adalah penjaga yang melindungi Yun Yao. Namanya Jin Long. Jin Long membungkuk hormat saat melihat mereka berdua kembali. Jin Long menyapa Tuan dan Tuan Mudaji. Yun Yao takut Ji Tianxing tidak mengenalinya, jadi dia memperkenalkannya. Tianxing, ini Jin Long. Dia melindungiku dengan elang hitam dan sangat setia padaku. Ji Tianxing menganggup ke arah Jin Long dan menunjukkan senyuman ramah. Jin Long selalu pendiam dan tidak pandai berkata-kata. Dia tidak tahu bagaimana menanggapi Ji Tianxing dan hanya bisa tersenyum. Namun, dia memiliki kepala naga dan senyumannya agak aneh, bahkan sedikit menyeramkan. Ji Tianxing tidak berkata apa-apa lagi dan mengikuti Yun Yao ke ruang tamu. Seorang wanita menawan setinggi 2 meter dengan mantel kulit hitam berdiri di ruang tamu yang terang dan mewah. Dia memiliki sosok yang i dan rambut hitam panjangnya diikat menjadi kepang. Ada sepasang sayap hitam di punggungnya. Alis dan bibirnya berwarna ungu tua. Sepuluh jarinya juga memiliki kuku yang tajam dan sempit seperti pisau. Ketika dia melihat Ji Tianxing dan Yun Yao telah kembali, dia buru-buru maju dan membungkus sambil tersenyum. Elang hitam menyapa guru. Anda akhirnya kembali. Tuan, Tuan muda di samping Anda ini seharusnya adalah Tuan muda Ji, bukan? Yun Yao menganggup dan memperkenalkan mereka berdua dengan tenang. Ji Tianxing menganggup ke arah elang hitam dan menyapanya. Elang hitam menatapnya dengan penuh semangat. Setelah mengamatinya beberapa saat, dia membungkuk dan berkata, elang hitam memberi salam pada Tuan muda Ji. Tuan telah memikirkan musiang dan malam dan belum bisa makan atau tidur nyenyak. Saya tidak menyangka guru akan bertemu kembali dengan Tuan muda Ji setelah perjalanan ke reruntuhan dewa. Selamat. Yun Yao tersenyum dan memberikan penjelasan sederhana. Kemudian, dia memimpin Ji Tianxing melewati ruang tamu dan masuk ke kamar tidur. Kamar tidur yang luas didekorasi dengan dekorasi dan perabotan sederhana, namun memancarkan aura elegan. Ada aroma samar di udara yang membuat Ji Tianxing mendambakannya. Itu adalah wawangian tubuh unik Yun Yao. Tianxing, kamu akan tinggal di sini mulai sekarang. Ada dua ruang rahasia di dua sudut ruangan. Sangat cocok bagi kita untuk berkultivasi dalam pengasingan. Yun Yao berdiri di dalam ruangan dan menunjuk kerak buku di dua sudut saat dia berbicara dengan Ji Tianxing. Ji Tianxing mengulurkan tangan dan memeluk pinggang rampingnya. Dia menariknya kepelukannya dan berbisik ke telinganya dengan suara yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua. Yao Yao, apakah kamu benar-benar ingin tinggal di kamar yang sama denganku? Apakah kamu tidak takut? Aku akan memakanmu. Pipi Yun Yao memerah. Dia bersandar di bahunya dan berkata dengan suara selembut dengungan nyamuk, Aku istrimu. Entah kamu memakanku atau tidak, kamu bisa memakanku kapanpun kamu mau. Apalagi, seharusnya kami sudah mewujudkan pernikahan kami dua tahun lalu saat kami menikah. Hanya saja banyak sekali liku-liku yang kami tunda sampai sekarang. Suamiku, berat bagimu. Mendengar kata-katanya yang pemalu dan penakut, hati Ji Tian Xing tergelitik. Dia memperlihatkan senyuman nakal dan berkata, Aya, aku sudah berada di jalan selama lebih dari 20 hari. Aku lelah secara fisik dan mental sekarang. Yao Yao, aku sedikit lelah. Mengapa kita tidak tidur dan istirahat sekarang? Wajah cantik Yun Yao menjadi semakin merah. Pipinya terbakar, dan matanya yang jernih begitu lembut hingga hampir meneteskan air. Dia bersandar di bahu Ji Tian Xing dan bertanya dengan suara lemah, Tian Xing, ini masih siang hari. Kami baru saja kembali. Bukankah tidak pantas melakukannya sekarang? Ji Tian Xing segera tersenyum nakal dan berkata, Ahem, suamiku, aku hanya mengatakan. Menyelesaikan pernikahan kita adalah hal yang sangat penting dan sakral. Tentu saja, kita harus menunggu hingga malam agar tidak diganggu. Masih ada beberapa hal yang harus aku selesaikan, jadi aku akan keluar dulu. Yun Yao akhirnya mengerti bahwa dia sengaja menggodanya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya dengan nada mencelah. Silakan saja, saya baru saja kembali. Ada beberapa hal yang harus saya tangani juga. Kemudian, keduanya meninggalkan ruangan satu demi satu. Yun Yao membawa Black Shadow dan meninggalkan Cloudwater Palace untuk mengurus beberapa masalah pribadi. Ji Tian Xing memasuki ruang rahasia, membuka dunia pedang, dan memanggil Zibai dan Sohei. Sebelumnya, Zibai dan Sohei telah menyembuhkan dan berkultivasi di dunia pedang. Setelah sekian lama penyembuhan, luka-luka Zibai telah lama sembuh, dan esensi, energi, dan semangatnya telah pulih ke puncaknya. Keduanya muncul di ruang rahasia yang gelap dan menangkupkan tangan mereka ke Ji Tian Xing. Tuan, mengapa Anda memanggil kami? 1690. Zibai dan Sohei jelas tidak memahami situasinya. Ji Tian Xing tidak punya pilihan selain menjelaskan secara singkat apa yang telah terjadi sebelumnya. Setelah mereka berdua mendengar ini, mereka tercengang. Tuan, Anda benar-benar menyerah pada negara ilahi luas dan bergabung dengan negara ilahi luosui. Tuan, kamu sebenarnya punya istri. Istrimu adalah murid dewa nomor satu di bangsa ilahi luosui. Reaksi Zibai masih bisa dibilang tenang, awalnya dia agak dingin. Sohei menjadi lebih bersemangat. Dia memandang Ji Tian Xing dengan tidak percaya dan berseru dengan nada yang rumit. Saya benar-benar tidak percaya bahwa Anda dan Nyonya sama-sama jenius. Ji Tian Xing melambaikan tangannya dan menjelaskan, Ketika saya bergabung dengan penganugerahan dewa gunung, itu bukan untuk menjadi murid Tuhan, tetapi untuk mengetahui keberadaan istri saya. Sekarang setelah aku bertemu kembali dengannya, tentu saja aku akan tetap berada di sisinya dan tidak pernah meninggalkannya. Terlebih lagi, dewa bela diri luosui memiliki hubungan dekat dengan Kenshin dan bahkan telah menerima bantuan dari Kenshin. Jika dewa bela diri luosui tahu aku ada di sini, dia pasti akan menjagaku. Zibai dengan tenang menganggupkan kepalanya dan berkata, itu benar. Terlebih lagi, negeri ilahi luosui lebih dekat dengan pegunungan pilar surga. Bagi kami, ini lebih nyaman. Ketika Zibai menyebutkan pilar pegunungan surga, Ji Tian Xing teringat peta benua Senwu. Tiga kerajaan ilahi terletak di barat, tengah, dan timur benua. Bagian paling utara dari negara dewa ujung surga adalah gunung dunia bawah utara tempat ras hantu bercokol. Itu sangat berbahaya. Di utara negara dewa luosui, terdapat wilayah seluas 1 miliar mil yang belum diklaim, dan dikuasai oleh pegunungan pilar surga. Itu benar, Zibai, Sohei, karena kamu telah mengikutiku ke negara dewa sungai Luo, kamu harus melapor kembali ke pilar pegunungan surga. Untuk jangka waktu berikutnya, saya mungkin tinggal di gunung Luo Shen dan aman. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan dan perlu pergi, lakukan saja. Anda tidak perlu melindungi saya lagi. Zibai dan Sohei saling berpandangan, lalu menangkupkan tangan dan membungkuk pada Ji Tian Xing. Terima kasih, Guru, atas bantuan Anda. Ada yang harus kami lakukan dan perlu kembali ke pilar pegunungan surga. Ji Tian Xing menganggup dan berkata, tidak apa-apa. Silakan. Sohei menambahkan dan menjelaskan, Guru, jangan khawatir. Kami akan menangani masalah ini secepat mungkin dan segera kembali untuk melindungi Anda. Menurut perkiraan saya, dia akan kembali paling lama tiga bulan. Ia tidak masalah. Ji Tian Xing menganggupkan kepalanya lagi sambil memperingatkan, tidak ada waktu yang terbuang. Saya akan mengirim kalian semua keluar dari gunung Luo Shen sekarang. Perjalanan kembali ke gunung Tian Zhu dari sini jauh, jadi Anda harus memperhatikan keselamatan Anda. Setelah itu, Ji Tian Xing secara pribadi mengirim Zibai dan Sohei pergi. Setelah mereka berdua meninggalkan gunung Luo Shen, Ji Tian Xing kembali ke Cloudwater Palace. Dia tidak melakukan apa-apa, jadi dia bermeditasi di kamar tidurnya dan menunggu Yun Yao kembali. Segera, setengah hari telah berlalu. Saat Yun Yao menyelesaikan pekerjaannya dan kembali ke kamarnya, hari sudah malam. Suamiku, maaf membuatmu menunggu. Yun Yao memandang Ji Tian Xing dengan ekspresi menyesal. Ji Tian Xing duduk di tempat tidur batu giok spiritual yang luas dan memandangnya sambil tersenyum. Dia menepuk selimut di sebelahnya dan berkata, Yao Yao, kamu pasti lelah setelah hari yang sibuk, kan? Datang dan istirahat. Yun Yao mengungkapkan ekspresi malu-malu. Dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan suara rendah, Suamiku, jangan tidak sabar. Aku akan pergi ke pemandian air panas untuk mandi dan membersihkan tubuhku dulu, lalu aku akan datang dan melayanimu. Ji Tian Xing sudah lama mengetahui bahwa dia memiliki kebiasaan berendam di sumber air panas, jadi dia berkata sambil tersenyum nakal, Oh! Yao Yao, apakah ada sumber air panas di kamarmu juga? Mengapa saya tidak menemani Anda dan membasu tubuh dan pikiran Anda sebelum beristirahat? Ini akan menjadi lebih khusyuk dan suci. Saat dia berbicara, dia bangkit dan turun dari tempat tidur tanpa menunggu jawaban Yun Yao. Dia berjalan di depan Yun Yao, mengulurkan tangannya, dan menggendong Yun Yao. Dia kemudian berjalan menuju bagian belakang kamar tidur. Yun Yao berjuang beberapa kali, tapi dia tidak bisa melepaskan diri dari pelukannya, jadi dia hanya bisa membiarkan dia memeluknya. Ada pintu rahasia di belakang kamar tidur. Setelah dibuka, dihubungkan dengan ruang rahasia dengan radius lima kaki. Ruang rahasia ini adalah sumber air panas, dan dinding di sekelilingnya dilapisi dengan batu bulan. Ada banyak permata langka yang tersebar di kolam air panas. Air hangat di kolam mengeluarkan uap berbentuk spiral, dan ratusan permata di dasar kolam memancarkan cahaya warna-warni, melepaskan energi dan kekuatan spiritual yang tak terlihat. Jitiansing menggendong Yun Yao ke tepi kolam dan dengan lembut membantunya melepas gaun putihnya sedikit demi sedikit. Yun Yao menunduk karena malu, pipinya memerah, dan daun telinganya yang berkilau juga berubah menjadi merah muda. Setelah beberapa saat, mereka berdua melepas pakaian mereka dan masuk ke pemandian air panas bersama. Jitiansing tidak menggoda Yun Yao lagi. Dia duduk berdampingan dengannya di kolam, diam-diam memikirkan sesuatu. Beberapa tahun yang lalu, ketika mereka berdua masih di sekte pilar langit, mereka juga berendam di sumber air panas bersama. Namun, saat itu keduanya belum mengonfirmasi hubungan mereka dan belum menikah. Apa yang terjadi malam itu juga merupakan kesalahpahaman yang indah. Kini, keduanya berada di sumber air panas yang sama, dan identitas mereka berbeda. Keduanya resmi menjadi suami istri. Tidak perlu lagi bersembunyi, apalagi bersembunyi. Jitiansing memandang Yun Yao dengan lembut, menikmati pemandangan yang sempurna dan anggun. Ini adalah pertama kalinya mereka berdua telanjang satu sama lain. Jitiansing memanjakan matanya, dan hatinya cukup takjub. Kecantikan Yun Yao benar-benar merupakan hasil dari langit dan bumi. Dia secantik matahari dan bulan. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, setiap bagian tubuhnya sempurna. Dia begitu cantik sehingga mengguncang jiwa seseorang, membuat seseorang terpikat olehnya. Dia hanyalah sebuah mahakarya sang pencipta. 15 menit kemudian, mereka berdua telah membasuh tubuh dan pikiran mereka, dan emosi mereka menjadi tenang dan tenang. Sebelumnya, Yun Yao menundukan kepala dan memeluk lengannya, menghalangi pemandangan yang paling mengesankan. Sekarang setelah emosinya tenang, dia tidak lagi menyembunyikan apapun dari Jitiansing. Dia mengizinkannya untuk menariknya ke dalam pelukannya dan meringkuk di dekatnya. Mata Jitiansing menjadi semakin bergerah, dan suhu tubuhnya terus meningkat. Pipi Yun Yao sudah merah, dan matanya sedikit berkabut. Maka, Jitiansing menggendongnya keluar dari sumber air panas. Setelah mengedarkan energinya untuk menguapkan tetesan air ke seluruh tubuh mereka, keduanya berbaring di ranjang batu giyok yang hangat dan nyaman. Jitiansing menggendong Yun Yao dengan satu tangan dan menarik selimutnya dengan tangan lainnya. Kemudian, dia memulai penjelajahan luar biasa di bawah selimut. Yun Yao tidak bisa menahan rasa malunya, jadi dia melambaikan tangannya dan mengirimkan cahaya spiritual untuk memadamkan semua lampu batu permata di ruangan itu. Ketika ruangan menjadi gelap dan sunyi, dia mulai menanggapi penjelajahan Jitiansing. Tidak lama kemudian, Yun Yao mengeluarkan erangan yang sedikit menyakitkan, dan keduanya tidak lagi memiliki celah di antara mereka, dan mereka memasuki tanah yang indah dan lembut bersama. Ruangan remang-remang itu dipenuhi suasana hangat dan romantis. Saat-saat indah selalu singkat. Jitiansing telah menyiksanya sepanjang malam, namun dia masih sedikit tidak puas. Dia telah bermain dengan setiap pemandangan indah sepuasnya. Baru pada subuh ketika Yun Yao sedikit lelah, dia menghentikan invasinya dan tertidur dengan tenang sambil memeluknya. Yun Yao bersandar dipelukannya dengan lemah lembut dan menatapnya dengan tenang. Dia merasakan nafas dan aura pria itu, serta emosinya yang rumit. Tiansing, mulai hari ini dan seterusnya, kita benar-benar milik satu sama lain. Anda dan saya adalah suami dan istri sejati. Kita bernapas bersama, berbagi takdir, dan tidak ada penghalang di antara kita. Dalam hidup ini, tidak ada seorang pun dan tidak ada yang dapat memisahkan kita. Terima kasih telah menonton!